Intro Bismillahirrahmanirrahim Wa Amr ibn al-As Ila Jifar wa Abad ibn al-Julanda Malakai Uman fa Aslama Wa khalaya bina Amr Wa bina Sadaqah wal-Hukmi Bainahum falam yazal hatta Tuhfiyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Salid bin Amr al-Amiri Radhiallahu ila Huthah Ibn Ali Suahib bil-Yamamah Fa Akramahu Wa Ba'atha li Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ma Ahsana madadu ilayhi Wa Azmalahu Wa Ana khutibu qawmi wa syairuhum Faj'alli ma'adul Amr Fa Aba alihi salatu wasallam Wa Lam Yassalam Huthah Yuslim Wa Lam Yuslim Huthah Wa Suja bin Wahab al-Asadi Ilal Harith bin Abi Shamar al-Ghossani Malakil Balqa Bisham Faramma bil-Kitab Wa Kala Ana sa'irun ilayhi Fa man'ahu kaysar Wal muhajir bin Abi Umayyah al-Makhzumi Ilal Harith al-Hamiri Himyari Al-Himyari 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 Al-Yaman Wal Allah Ibn al-Hadrami Ilal-Mundhir Malakil Bahrain Ibn Sawah Fa Aslamah Wa Abu Musa Al-Ash'ari Ba'athahu Ilal-Yaman Wa ma'ahu Mu'adhib Mu'adhub Nujabal Fa Aslamah Amatul Yaman Wa mulukuhum Min khairi gitalin Kutabuhu Sallallahu Alayhi wa sallam Fahamiman Kadabalahu Alayhi wa sallatu Wasallam Al-Khulafa'ul Arba'ah Wa tulha Ibn Ubaidillah Wa Zubair ibn al-Awwam Wa Amir ibn al-Fuhairah Wa Abnullah ibn al-Kabil Arkam Wa Ubaid bin Ka'ab Wa Thabid Bin Qais bin Syamas Wa Khalid ibn Sa'id Wa Hanzallah ibn al-Rabi Wa Zaid ibn Thabid Wa Mu'awiyah Wa Sharhabil bin Hasan Shurahbil Shurahbil Wa Shurahbil bin Hasan Wa Al-Ala ibn al-Hadrami Wa Khalid ibn al-Walid Wa Al-Mughayrah bin Syubah Mughirah Wa Al-Mughirah bin Syubah Wa Abdullah ibn Rawaha Wa Hudhaifah Ibn al-Yaman Wa Kana Mu'awiyah Wa Zaid ibn al-Thabid Al-Zamahum midhalik Wa akhasahum bihi Bismillahirrah Alhamdulillah Salatu wassalam Ala Rasulillah Sayyidina Mawlana Muhammad ibn al-Abdillah Wa Ala Alihi Wa Sahabihi Wa Man Walah Wa La Hawla Wa La Guwata Ila Bilah Melanjutkan Tentang Orang-orang yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Terakhir Disebutkan Ahli Siroh Orang-Aw Alaihi Wasallam Orang-Orang yang Berada dalam Pakar Sejarah Mereka Menyebutkan Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengutus 6 orang Pada satu hari di tahun ketujuh setelah hijrahnya Nabi SAW setahun setelah Suluh Al-Hudaibiyah perjanjian yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW genjatan senjata dengan kaum Kafir Gureish sehingga dimanfaatkan oleh Nabi SAW untuk menyebarkan Islam ke penjuru negara yang ada di sekitar Arab saat itu sehingga di tahun ketujuh Nabi mengutus enam orang sekaligus berangkat di hari yang sama yang menjadi kekaguman setiap orang yang diutus kepada mereka dapat berbicara dengan bahasa kaumnya artinya saat berangkat gak bisa tapi gak lama kemudian langsung menguasai bahasa dari daerah yang dikirim oleh Rasulullah SAW siapa mereka yaitu Amr bin Umayyah al-Dhamri wa Dihya bin Khalifa al-Kalbi wa Abdullah bin Huzafa al-Sahmi wa Hatib bin Abi Balta'ah wa Syuja bin Wahab al-Asadi wa Salid bin Amr al-Amiri ini enam orang mampu berbicara bahasa dari daerah yang mana beliau diutus oleh Rasulullah ke sana wa Amr bin U'l As selanjutnya daripada orang-orang yang diutus oleh Rasulullah yaitu Amr bin U'l As punya anak Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr usianya jarak antara Amr bin As dan Abdullah bin Amr hanya 13 tahun jarak usia antara ayah dan ayah hanya 13 tahun beliau diutus oleh Rasulullah SAW ke Jifar dan Abed yang mana keduanya adalah putranya Julanda dan dua-duanya menjadi Raja di Oman dekat dengan Yemen negara yang berdampingan dengan Yemen Fa'aslama Jifar dan Abed ini kedua-duanya masuk Islam wa khallaya dan keduanya membiarkan bayna Amrin wa bayna sodakah wal hukum membiarkan Amr sedekah dan hukum baynahum diantara mereka dijadikan pejabat tinggi oleh Jifar dan Abed Amr bin As dijadikan pejabat tinggi yang dibagikan yang difungsikan untuk menjadi sharing tukar pendapat di dalam masalah sodakoh dan masalah hukum sehingga beliau Amr bin As tinggal di sana falam yazal hatta tu fiyan Nabi salallahu alaihi wasallam beliau tinggal di sana sampai wafatnya Rasulullah salallahu alaihi wasallam lah kenapa kok beliau tinggal di sana kemungkinan itu atas perintah Rasulullah salallahu alaihi wasallam saat Rasulullah mengutus jadi saat Rasulullah mengutus Rasulullah memerintahkan untuk tinggal di sana ada yang mengatakan gak itu dengan isyarat kefahaman jadi apa yang didapatkan oleh Amr bin As dari kefahaman bahwa ketika mereka membutuhkan tinggallah di sana dari saat Rasulullah mengutusnya sehingga karena kecerdasan beliau kefahaman beliau dengan perintah Nabi salallahu alaihi wasallam maka beliau menetap dan itu bisa kita jadikan pedoman untuk kehidupan kita ketika seorang guru yang mendidik kita mengerti keadaan kita kemudian memerintahkan kita berdakwah di satu tempat ternyata mereka respon baik dan mendukung dan berharap kita tinggal di sana kita faham guru kita kita ngerti keinginan guru kita menyebarkan Islam menyebarkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat itu memang daerahnya dibutuhkan maka ketika kita tinggal di sana itu adalah isyarat kefahaman isyarat kefahaman karena itu orang yang cerdas itu cukup mendapatkan kefahaman dengan isyarat Amr bin As tinggal di sana mendapatkan isyarat kefahaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang Rasulullah gak ngomong tinggallah di sana tapi al-mafhum daripada perintah Rasulullah untuk ke sana adalah untuk menjadi mengajarkan orang-orang yang ada di sana kemudian wasallid bin Amr al-Amiri beliau ini Islam dari awal dari awal munculnya Islam bahkan termasuk al-Muhajir beliau hijrah ke Habasyah setelah hijrah ke Habasyah saat Nabi ke Madinah beliau juga hijrah ke Madinah beliau juga hadir pelang badar wasto syid abiliya mama saat perang dia mama beliau wafat di medan peperangan mati dalam keadaan syahid Salid bin Amr al-Amiri radiyallahu anhu dikirim oleh Rasulullah ke Hudah bin Ali Hudah bin Ali ada beberapa orang dari yang menjadi pegawainya Nabi pelayanan Nabi pemberian daripada Hudah bin Ali yang bernama Karkaroh atau Kiro'an Nubi dimerdekakan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam tapi mati dan Nabi mengatakan huwa finnar huwa finnar Hudah bin Ali ini sahib beliau mama penguasa penguasa yang ada di mama ketika Salid bin Amr al-Amiri datang ke sana karena perintah Rasulullah dimuliakan oleh Hudah bin Ali tapi dia mengutus kepada Nabi salallahu alaihi wasalam seseorang untuk mengatakan ma'ahsan matadu ilaihi wa ajmalah alangkah indah dan baiknya apa yang kamu serukan karena isi dari suratnya Nabi mengajak ke dalam Islam sehingga dia memuji cuman dalam pujiannya ada maksud sehingga dia mengatakan wa anah khatibu kaumi wa syairuhum faji'alli ba'dal amr aku ini yang biasa berkhutbah di kaumku dan aku penyair di dalam kaumku maka jadikan aku jadikan untukku sebagian urusan maksudnya dia ingin mendapatkan posisi bagian kekhilafaan dia menjadi pemimpin kepingin menjadi pemimpin gak masuk Islamnya itu karena Allah tidak seperti Raja Najasyi yang pasrah kepada Rasulullah s.a.w tapi dia ingin mendapatkan posisi fa'aba s.a.w ditolak oleh Rasulullah s.a.w dan Huda bin Ali ini tidak masuk Islam tidak masuk Islam beliau diutus kepada Al-Harith bin Abi Shimra Al-Ghassani Malik Malik Balga Bisham ketika datang ke sana Suja bin Wahab Al-Asadi membawa surat dari Rasulullah Faramabil kitab dilempar kitabnya oleh Harith bin Abi Shimra dan mengatakan Anasah irun ilaih aku akan datang kepada Muhammad dilarang oleh Gohisor Gohisor Raja Raja yang ada di Ramawi Wal-Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi Beliau diutus oleh Rasulullah ilal Harith Al-Himyari fil-Yaman diutus oleh Rasulullah ke Harith Al-Himyari yang biasa kita dengar Loha Himyar ya kita belajar di Mutamim atau Jurumia disebutkan Loha Himyar apa Loha Himyar itu berada di daerah Yaman diutus ke sana Al-Muhajir bin Abi Umayyah Wal-Ala bin Al-Hudrami ilal Mundir Malik Al-Bahrain Ibn Sawah Al-Aslam Al-Ala bin Al-Hudrami diperintahkan oleh Rasulullah berangkat ke Mundir Raja Bahrain Ibn Sawah Raja Bahrain Ibn Sawah Wakil Wakil Wakilnya Kisra Wakilnya Kisra Masuk Islam Jadi Raja Kisra tidak masuk Islam tapi Wakilnya ini masuk Islam Abu Musa Al-Asari Abu Musa Al-Asari Beliau diutus oleh Rasulullah S.A.W. ke Yaman secara menyeluruh Kalau Muhajir bin Umayyah diperintahkan ke orang Al-Harith Al-Himyari tapi Abu Musa Al-Asari diperintahkan ke Yaman bersama Abu Musa Al-Asari Muad bin Jabal sehingga masuk Islam seluruh Yaman Mayoritas penduduk Yaman ada beberapa daerah yang tetap berpegang teguh dengan agama mereka seperti ada satu daerah yang di dalamnya penganut Yahud penganut Yahud dari zamannya Nabi Musa turun-temurun yang dikatakan Ahlul Kitab yang masih belum ada berubahan masih ada di sana hanya daerah itu yang tidak masuk Islam seluruhnya masuk Islam yang menakjubkan sampai raja-rajanya ikut masuk Islam tanpa ada peperangan sama sekali terkhusus terim terim al-mahrusah kutabuhu para pencatat suratnya Nabi atau ayat-ayat Al-Quran yang mencatat wahyu Allah atau suratnya Rasulullah karena Nabi Muhammad dinamakan Nabi yang ummi tidak menulis dan tidak membaca saya tidak mengatakan tidak bisa menulis tidak bisa membaca tidak tapi Nabi tidak menulis dan tidak membaca mengapa agar tidak ada tuduhan kepada Nabi bahwa Al-Quran buatan Muhammad apa yang diucapkan Nabi Muhammad adalah karangan Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan dengan syair bukan berarti Nabi Muhammad tidak bisa syair mustahil orang Arob ahli bahasa tidak bisa syair itu mustahil hal yang tidak masuk akal tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan syair begitu juga tidak pernah mengucap tidak pernah menulis dan membaca bukan berarti Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis hanya buat orang-orang kafir tidak bisa menuduhkan bahwa Quran karangan Muhammad kenapa Nabi Muhammad tidak menulis dan tidak membaca kalau orang membaca bisa menyalin walaupun tidak bisa menulis tapi Nabi Muhammad tidak membaca dan tidak menulis siapa yang mencatatkan yang pertama diantara mereka adalah Al-Khulafa'ul Arba'ah 4 Khalifahnya Rasulullah SAW tidak dikatakan Khulafa'ul Arba'ah tapi Al-Khulafa'ul Arba'ah karena Khulafa'ul Arba'ah Al-Rashidin ada 5 termasuk Al-Hasan bin Ali Al-Hasan bin Ali cucunya Rasulullah SAW Al-Khulafa'ul Arba'ah berarti Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali mereka bagian diantara juga yang mencatatkan Rasulullah SAW AS wa Talha' bin Ubaidillah wa Zubair bin Awam wa Amir ini Talha' bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam ini termasuk orang-orang yang mubasyarin biljannah mendapatkan kabar masuk surga dari Rasulullah SAW dalam satu hadis dalam satu hadis diantara mereka adalah Talha' bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam Sa'adun Sa'idu bin Awfin Talhatun wa Abu Ubaidatin wa Zubairun Sa'adatun Ghuraru di dalam Ghoshidah Mudhariya wa Amir bin Fuhira Amir bin Fuhira ini budaknya Sayyidina Abu Bakar yang diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk mengembala kambing menutupi bekas langkahnya putra dan putrinya Sayyidina Abu Bakar Sa'adat Rasulullah Hijrah Amir bin Fuhira wa Abdallah ibn al-Argam beliau yang mencatat surat-surat Nabi untuk kerajaan dan selain kerajaan Sayyidina Umar Sayyidina Umar pernah berkata tentang Abdullah bin Arkom kedudukan Abdullah bin Argom beliau mengatakan Aku tidak melihat orang yang lebih takut kepada Allah darinya benar-benar memiliki rasa takut yang luar biasa maka kalau sudah memiliki rasa takut kepada Allah yang sangat besar tanda bahwa dia dia adalah ulama inama yaqshallaha min ibadihil ulama al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidhaka ahlu wa Ubaib ibn Ka'ab Ubaib ibn Ka'ab beliau adalah orang ansur pertama yang mencatatkan oleh Rasul mencatatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dan beliau paling banyak keadanya mencatat wahyu sehingga beliau termasuk fuqoha pakar fikih yang diantaranya mereka mencatatkan di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga beliau ahli dalam Al-Quran termasuk sanat Al-Quran jalan diantaranya adalah jalur Ubaib ibn Ka'ab wa Thabid bin Ka'is bin Syamas beliau Khatibul Ansar tukang khutbahnya orang ansur bahkan dikatakan Khatibul Ansar wa Khatibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah pun juga memberikan kabar beliau dengan surga Basyarah Rasulullah Sallallahu bin Jannah wa Akhbar anahu min Ahliha Thabid bin Ghais ibn Syamas beliau mati syahid di perang Yamamah pada zaman khilafah Abu Bakar Siddiq tahun ke-11 kemudian Wa Khalid bin Sa'id Wa Hanzalah bin Rabi' Wa Zaid bin Thabid Zaid bin Thabid termasuk ulama sahabat bahkan Rasulullah memerintahkan Zaid bin Thabid ini untuk mempelajari kitabnya orang Yahud orang Yahudi kitabnya dipelajari oleh Zaid bin Thabid atas perintah Rasulullah agar Rasulullah dibacakan kitabnya orang Yahud sehingga beliau diajari oleh orang Yahud kitabnya secara keseluruhan dan beliau memahaminya dalam jangka waktu 15 hari kita orang di Salatul Jamiah setahun beberapa lembat setahun orang yang orang tahun tidak hatam-hatam balai ini mana balai ini mana ini ini kitabnya Yahud dipelajari hanya dalam rentang 15 hari beliau memahaminya ini menunjukkan kecerdasan beliau wah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Sakhar bin Harab bin Umayyah sahabat Al-Jalil Al-Gurashi walaupun ada pertentangan dengan Sayyidina Ali beliau adalah sahabi salah satu sahabat Al-Jalil Wasyurah Surahbil bin Hasana Hasana itu ibunya Hijrah bersama anaknya Kahabasha ayahnya Surahbil adalah Abdullah bin Mutaw bin Abdillah Al-Kandi sudah masuk Islam terlebih dahulu dan Surahbil adalah pertama kali yang menjadi tukang catatnya Nabi s.a.w wal'ala bin Hadrami selain beliau menjadi utusan Nabi beliau juga bagian mencatatkan Rasulullah s.a.w siapa namanya nama ayahnya Abdullah bin Ammar Abdullah bin Ammar ala ibnul Hadrami namanya ayahnya adalah Abdullah bin Ammar al-Hadrami orang Hadramud waqal ibnul Walid panglima perang saifun min suyu fillah termasuk pencatatnya Nabi s.a.w wal-mughira bin syu'bah perawi hadis yang sangat terkenal Abdullah bin Rawaha Zhaifa bin Ulyaman salah satu sahib satu-satunya sahibu siri Rasulullah yang mendapatkan rahasianya Rasulullah s.a.w bisa membedakan orang munafik dan orang mu'min diantara sahabat-sahabat Nabi yang paling melazimi Nabi dan paling khusus dari Nabi s.a.w dari tukang catatnya adalah Mu'awiyah dan Zaid bin Thabit Tugas Tugas keduanya adalah mencatat wahyu dan selain wahyu sehingga banyak tugasnya tidak ada tugas yang lain dari Rasulullah s.a.w kecuali hanya itu Wallahu'alam mudah-mudahan memberikan kepada kita manfaat kita mengenal bagaimana banyak yang membantu Nabi s.a.w dalam menyebarkan Islam baik dari yang diutus ataupun yang mencatat memang diantara kewajiban seorang murid diantara yang harus dilakukan oleh murid yaitu menyampaikan ilmu dari gurunya menyebarkan ilmu dari gurunya itu diantara kewajiban atau tuntutan yang harus dilakukan oleh murid terhadap gurunya menyampaikan baik secara tulisan secara lisan atau secara tadbikiyah praktek itu bisa menjadikan kita benar-benar murid yang menjadi kebanggaan guru mudah-mudahan kita dijadikan Allah s.w.t orang-orang yang demikian dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya sehingga mempermudah kita untuk mengamalkan ilmu menyebarkan ilmu yang diwariskan dari ulama dari ulama ke ulama dari ulama ke ulama sampai kepada Rasulullah s.a.w. amin amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati